Polisi berhasil mengamankan enam tersangka pembunuh wartawan media online kabar daerah.com Demas Laira. Mereka ditangkap di tiga tempat yang berbeda. Pelaku pembunuhan terhadap wartawan online Demas Laira akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku yang berjumlah enam orang ini ditangkap tim gabungan Pores Mamuju dan Polda Sulbar di tiga lokasi berbeda. Ke Polda, Sulawesi Barat, Brigjenpol, Eko Budi Sampurno mengatakan, Kenam tersangka merupakan satu keluarga. Mereka nekat menghabisi nyawa Demas, didasari sakit hati dan tidak terima saudara perempuannya diganggu korban saat pulang kerja. Kedua dari lima korban itu adalah kakak beradik, di mana kakaknya itu merasa ada yang diganggu tadi. Kami dibantu dari rekan-rekan kepolisian juga, baik dari Sulawesi Selatan maupun dari Mambes Polri, sehingga kasus ini bisa terungkap. Sebelum 20 Agustus 2020, Demas Laira ditemukan tewas di dusun Salobijau, Desa Tasoko, Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Korban ditemukan warga dengan luka tusuk senjata tajam di sekujur tubuhnya. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, INews, melaporkan.